Intro Viral detik-detik seorang tahanan kabur setelah menjalani persidangan di pengadilan negeri Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Jambi, pada Rabu 10 Juli 2024 sore. Laki-laki yang jadi tertakwa kasus pencurian itu mendapat vonis 5 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun. Informasi yang dihimpun tribun Jambi di lapangan awalnya setelah sidang putusan, dia bersama terdakwa lain hendak dikirim petugas ke mobil tahanan untuk dibawa ke lapas kelas 2B Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Tiba-tiba, terdakwa yang baru di vonis Hakim itu menyentak porkol yang mengikat tangannya hingga terlepas. Dia langsung kabur ke semak-semak di hutan belakang kantor pengadilan negeri Sarolangun. Polisi, petugas kejaksaan negeri Sarolangun, dan petugas pengadilan negeri Sarolangun berupaya melakukan pencarian dan pengecaran. Namun rupanya, terdakwa bergerak cepat. Hingga malam hari, lokasi tahanan kabur masih dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Polisi juga melakukan pemetaan untuk pengampungan lokasi. Sementara itu, dari rekaman CCTV yang diperoleh tribun Jambi, terlihat detik-detik tahanan tersebut kabur. Di rekaman CCTV tertera waktu kejadian sekira pukul 16.40 waktu Indonesia Barat. Serombongan tahanan yang mengenakan baju putih dan celana panjang warna gelap berjalan keluar pintu ruangan. Tidak terlihat secara jelas bagaimana tangannya bisa terlepas dari porkol. Dia langsung berlari kencang ke arah kiri, kemudian hilang dari pandangan. Sekira dua detik kemudian, petugas kejaksaan yang bercelana coklat langsung mengejarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!